Nah teman-teman semua, Ning Umilaila akan bicara ya mengenai polemik nasab yang dianukan oleh Roma Irama. Ini mari kita lihat teman-teman videonya ya. Bahwa ada orang yang kan gembor-gembor, ojo-ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengojo anak inggeh kenek narkoba. Betulang, satu tahun berselah-selah melontarkan pernyataan tak ingin membuat orang tua berurai air mata. Saat menghirup udara bebas pada 8 Januari 2020 lalu, pas ke mendekam ditahanan karena kasus narkoba, Rido Roma kembali tersandung kasus serupa, mengujukkan tentunya karena putar Raja Dangdut tersebut kembali tersyukur ke lubang yang sama. Kemudian, saat artis diamankan dan menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, saat dikonfirmasi terkait kabar ini, Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus, harus membenarkan jika artis berinisial RR diamankan penyidik. Sinten, Bu. Oh, Muntan Semerat. Roma Irama. Iya, betul sekali. Bulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Stok, padahal Pak Ngamun dan Roma Irama Niku lagunya saya-saya Bu, Wapi. Semua lagunya itu punya makna tersirat. Maksudnya ini ku ojok mendem, ojok narkoba. Dia bisa menghancurkan hidupmu, tapi ternyata kecolongan. Kecolongan, kecolongan. Putarannya diwek kene narkoba. Bahwa... Jadi Syed Mogir Al-Kazimi, Syed Roma Al-Cailani ini, sibuk ngurusin nasab orang aja, membatalkan nasab orang, tapi anaknya dipenjara karena narkoba. Nauzwi lahimin zalik, teman-teman. Jadi, manfaat lagu Roma ini apa? Banyak diputar di diskotik, di tempat-tempat maksiat. Seperti itu, teman-teman semua. Anaknya juga makin narkoba. Ini apa lah Roma ini? Makin tua, makin jadi ya. Al-Wazubillahimin zalik, teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa kirim support time dan subscribe. Assalamualaikum.